Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar kita mendapatkan sinyal internet nah kita akan menembak sinyal internet dengan dari jarak 1 meter sampai 100 meter nah ini maksimal 100 meter ini jaraknya nah kita bisa menembakkan dari internet bisa internet dari antar tetangga atau antar gedung nah kita bisa menggunakan alat ini nah untuk mendukung video ini jika kalian suka untuk menambah semangat saya untuk membuat video selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng oke langsung saja kita ke tutorialnya oke langkah pertama sebelum kita masuk ke layar laptop nah kita hidupkan dulu access pointnya ya ini nah ini ini tombol powernya kita sudah colokkan ke listrik setelah itu kita hidupkan ini tombol powernya kita pecat nah ini nah ini kita tunggu sampai ininya hidup ini tombol power ini untuk lamp wireless wv ini untuk supportnya nah ini lampu-lampunya ya ini setelah itu kita menggunakan menyambungkan ke access point ke laptop menggunakan kabel LAN ini ini ya ini kabel yang tadi kita colokkan setelah itu kita kita ini kita yang kedua kita hubungkan ke laptop nah yaitu nah ini sudah terdeteksi ya ini lan kebelannya sudah hidup kita sudah tersambung nah itu langsung saja kita langsung masuk ke layar laptopnya oke oke guys nah disini kita sudah masuk ke layar laptop untuk step selanjutnya nah ini kita cek dulu ini internetnya ini internetnya kita nah ini sudah terhubung ya terhubung di access point yang kita masukkan tadi nah ini untuk wifinya tp-link ap nah ini masih belum kita atur ya masih dari bawaan pabrik nah kita langsung saja kita buka Chrome nah coba kita coba kita cek dulu YouTube nya bisa kita bisa putar YouTube nggak kita tunggu misalnya Google Google.com nah ini tidak bisa ya tidak bisa dijangkau berarti tidak ada internetnya nah untuk mengatur setting yang access point kita masukkan ke alamat tp-link tp-link ap.net nah ini ya ini kita buka nah ini ini kita ada username sama password nah ini biasanya kalau belum kita ganti jadi biasanya untuk username nya admin password admin kita login nah kita sudah masuk ke halaman access point ya tp-link yang alat yang kita tadi nah disini kita akan menembah atau menangkap sinyal setelah itu kita menyebarkan kembali menangkap sinyal internet dan menyebarkan kembali nah langkah selanjutnya kita langsung saja kita disini ada klik next setelah itu langsung next saja lagi nah ini ada empat pilihan ya kita membuat apa ini ada dua dapat dapat pilihan access point repeat client dan multi SSID nah kita pilih yang kedua ini ya karena kita mau menangkap dan menyebarkan nah itu setelah itu kita langsung saja klik next nah ini ada kita terdeteksi ya wifi yang aktif di sekitar saya nah di sekitar alat saya nah ini dengan jarak mungkin 1 meter sampai 100 meter ini ya nah disini ada ada empat ada tukang kursus lpn2 filen dan wifi tu dan guru nah disini silahkan kalian konekkan yang mau kita 7 nah kita mau nembak wifi yang mana nah langsung saja kita konek nah disini ini kita bisa ganti nah kita masukkan passwordnya dulu ya passwordnya password yang kita mau tembak tadi nah itu ya wifi yang mau kita tembak setelah itu kita masukkan ini ada namanya ya kita ganti bisa ganti nama sesuai keinginan kita kita ganti nama nah misalnya kita ganti nama dukom besar saja dukom tutorial nah setelah itu langsung saja kita klik next nah ini biarin saja ini untuk MAC addressnya setelah itu kita langsung saja next nah disini ada tipe tipe IP nya kita pilih yang static nah kita ganti alamat IP nya nah kita ganti yang alamat IP addressnya 192.168.1.25 saja ya biar enak setelah itu gini gak usah kita ganti langsung saja kita klik next nah ini ya nah ini nanti nanti kita akan masuk atau kita reset setelah itu kita finish nah dia akan reboot atau mereset nah kita tunggu sampai selesai selesai nah ini sudah selesai ya 100% nah dia sudah kembali situs tidak dijangkau nah silahkan kita masukkan kita tambah lagi kita masukkan alamat IP yang kita buat tadi 192.168.1.25 nah kita masukkan username password lagi admin setelah itu kita login nah ini sudah bisa ya nah berarti kita sudah bisa mengganti IP addressnya nah kita sudah bisa ganti IP addressnya nah ini mas berarti masih belum bisa masih no internet berarti masih belum bisa internet nah setelah itu selangkah selanjutnya kita masuk tadi kita sudah ganti juga ya namanya nah ini ya wifi nya wifi nya kita sudah ganti nama dukom tutorial nah ini kita berarti kita buat sudah user SSID nya kita sudah berhasil tapi nanti passwordnya masih mengikuti wifi yang kita tembak tadi nah kita ganti passwordnya juga bisa kita ganti passwordnya masuk ke wireless setelah itu nah ini extend network nah maaf ya belum terlalu passeh nah terus nah ini kita ganti password sesuai kita sesuai keinginan kita misalnya dukom 1 1 2 2 3 4 nah kita save nah kita ganti password SSID nya kita sesuai kita nama kita sendiri passwordnya sesuai kita buat sendiri nah sudah selesai ya nah ini sudah tersimpan setelah itu kita langsung masuk ke DHCP nah ini DHCP nah disini kita ganti ininya start IP address nya mulainya 100 sampai 191 ini biarin saja terus ini biarin terus default gateway nya nah ini kita kasih 1 gateway nya 1.1 ya gateway alamat IP pertama nah setelah itu untuk DNS server nya kita ganti yang DNS dari alamat IP yang kita tembak ya DNS alamat alamat DNS yang kita tembak tadi nah jadi untuk mengecek nya berarti kita lihat disini ya misalnya kita mau ngecek berarti kita connect dulu setelah itu kita cek DNS nya berapa setelah itu kita masukkan disini nah untuk DNS nya yang wifi yang mau saya tembak DNS nya ini ya sudah saya jemukan 118.98.14.100 setelah itu sampai 10 nah ini ya ini DNS server yang kita tembak tadi nah kita lihat dulu DNS nya setelah itu kita save nah sudah save kita coba oke kita coba apakah sudah bisa nah oke ya nah tadi setelah itu kita coba dulu nah tadi YouTube nya tidak bisa kita refresh apakah sudah bisa nah ini ya nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini nah sekarang kita cabut kabelannya kita menggunakan wifi ini ya nah ini kita refresh dulu YouTube nya bisa ngepanggak nah ini tidak dijangkau kita menggunakan wifi kita menggunakan wifi yang kita barusan kita buat tadi dupcom tutorial nah connect kita connect kan nah sudah terhubung ya tadi karena sudah tadi saya sudah masukkan password nya nah kita connect lagi di YouTube apakah terhubung apakah terhubung nah ini ya jadi sudah terhubung kita coba lihat Google juga nah ini juga sudah terhubung ini sudah terhubung YouTube nya sudah masuk beranda nah ini nah jadi sudah terhubung ini kita coba kita coba putar video ini ya ini sudah terhubung nah itu saja ya mungkin penjelasan dari saya semoga bermanfaat nah jika ada pertanyaan kalau masih ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan oh satu lagi ya nah untuk melihat IP apa DNS DNS yang kita tembak tadi kita masukkan kita connect dulu yang apa wifi yang kita tembak tadi kita klik properties setelah itu kita lihat disini nah disini ada keterangannya DNS server nah ini ya nah ini nah ini kita catat setelah itu kita masukkan ke DNS yang kita mau buat tadi nah itu untuk melihat DNS nya udah ya cukup sekian mungkin penjelasan dari saya jika ada kekurangan mohon maaf semoga bermanfaat video video kali ini sebelum saya akhiri jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa bunyikan klik saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih